Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa kita akan membahas tentang cyber security. Kali ini kita akan membuat tutorial panduan cara mendapatkan flag atau bendera di sebuah planet kerdil. Kita akan jalan-jalan di sebuah namanya kuawat. Ya, aplikasi ini sama dengan nama planet kerdil yang namanya kuawat. Untuk menginstall dan memasangnya sudah di awal ya. Teman-teman bisa lihat di tutorial sebelumnya. Mari kita mulai saja. Untuk memulainya kita harus mengetahui alamat IP dulu ya. IP dari si kuawat ini sendiri. yaitu dengan cara mengetikkan fping. Ya, atau bisa juga dengan cara yang lain. Tapi sel biasanya fping, a, v, g. Ya, lalu kita... Masukkan IP kita. IP yang ini. Ya, control copy. Kalau sini control shift V. Kita buat plane. 0. 0. 4. Kita tunggu si fping-nya lagi men-scan. Ada berapa IP di jaringan ini. Nah, ternyata cuma ada 2 IP. Kalau ini yang fast ya. Yang ini yang 133 punya komputer ini. Yang 134 berarti punya si kuawat. Kita buktikan dulu ya teman-teman. Kita buka browser. Oke, kita... Browsernya lalu kita... Masukkan IP. Kita... Copy. Lalu kita... Cash di sini. Control V. Ya, benar. Ini tampilan dari... Web Power tersebut. Di sini tidak ada menu apa-apa. Jadi kita tidak bisa membuka... Mana halaman, mana menu, mana yang lainnya. Cuman kita bisa mengklik yang ini. Klik here. Cuman dikasih gambar. Dan tidak ada menu di sini. Cuman ada zoom saja. Nah, ini berarti tugas kita untuk mendapatkan flagnya. Tujuan kita jalan-jalan di planet ini kita mendapatkan bendera. Ya. Kita lihat petunjuknya di... www.vonhub.com Nah, apa saja yang harus dilakukan. Maaf, salah. Vonhub. Sini... Kita lihat. Kita ini balik lagi ke awal dulu. Kita lihat di sini. Gua... Petunjuknya. Di sini. Kita harus mendapatkan... Tiga flag. Ya. Tidak tahu kita dapat berapa. Tapi si petunjuknya. Lalu kita harus membuat sel. Membuat sel. Satu get sel. Yang kedua. Dapatkan access route. Lalu kita... Kita eksploitation untuk mendapatkan flag-nya. Baik. Yang pertama kita sudah dapat. Nah, untuk selanjutnya coba kita scan dengan endmap. Ya. Dengan endmap untuk mengataui password apa saja yang terbuka. Agar kita mudah... Agar kita mudah... Apa? Untuk mengenvolvingnya. Ya. Endmap. Min SV. Versinya berapa. Lalu min A. Lalu min P. Lalu kita masukkan... Si alamat kualuar ini. Copy. Eh. Ya bener. Oke. Kita tunggu sebentar. Endmap lagi men-scan IP-nya. Selagi dia men-scan IP. Sekarang kita mungkin akan mencari directory atau folder apa saja yang bisa kita jelajahi di password. Menggunakan namanya... Tualnya namanya Dib. Kita besarkan teman-teman. Oke. Dib. Soal penggunaannya kita ketikan. Ya. Dib. Lalu... Di sini. Alamatnya. Dia harus pakai HTTP ya teman-teman. Di sini HTTP. Masukkan IP-nya. Lalu kita pakai wordlist. Min web. Untuk wordlist ini di... Parrot sendiri sudah disediakan. Ya. Disediakan... Apa... Build-in. Jadi kalau teman-teman pakai Windows harus download dulu... Password text gitu ya. Semacam kayak gitu. Ya. Di... Tepatnya di... USL. Share. Wordlist. Kita pakai yang Dib aja. Dib. Pakai yang... Yang Big aja. Jadi TXT. Oke. Coba kita lihat dulu ya ini. Oke. Nah. Kita sudah dapat nih teman-teman. Apa namanya. Port-port yang terbuka. Kita balik dulu ke sini. Ada... 22. 22. SSH. Ada juga 53. Semuanya TCP ya. Open domain. Dan... Terusnya ada 80. Yang 80 berarti yang ini. Ini yang ini. Port 80 yang ini. Yang teman-teman lihat sekarang. Oke. Kita langsung ada... 110. Ada 139. Di sini kita harus... Nanti ada hubungannya. Ya. Hubungannya sama... Yang kita lakukan sekarang. Oke. Kita... Di sini lagi. Di Dib. Tadi cuma selingan aja. Kita langsung. Kalau udah beres. Dib. Htp. Tempatnya di mana. Pakai word list. Lalu... Enter. Di sini dia sedang... Men-scan. Nah. Ketika kita lihat. Di sini ada apa saja. Nah. Ternyata di sini. Banyak sekali follow-up order di... Web ini. Bukan hanya tampilan ini saja. Dan dia tersembunyi. Ya. Oke. Kita buka yang lain-lain. Yang indeks HTML. Pasti yang ini. Kalau kita tambahin. Slash. Index. HTML. Nah. Tampilannya masih seperti ini. Karena awal. Atau robot. Dot. TXT. Kita lihat. Slash. Robot. Dot. TXT. Nah. Ternyata di robot. TXT itu ada. Dua informasi. Ada ini. Dot. Hacker ada. Slash WordPress. Kita coba. Yang. Hacker ini. Coba kita pasang di sini. Yang. Net phone. Berarti. Karena apa-apa. Slash WordPress. Kita buka. Jadi kemungkinan-kemungkinan untuk masuk ke sini. Kita coba aja teman-teman. Ya. Begitulah. Kalau menguji sebuah website. Nah. Ternyata. Dia disembunyikan di folder WordPress. Ada web yang lain. Nah. Webnya itu seperti ini tampilannya. Alhamdulillah. Sudah ketemu. Ini webnya. Kita lihat dulu. Scanline yang lain. Jadi. Ada robot. Ada upload. Ada upload. Ada wordpress. Ini. Yang tadi. Oke. Berarti. Ada upload. Account. Yang penting-penting itu. Mungkin. Bisa juga. Teman-teman. Klik kanan. Copy link. Kita copy ke sini. Oke. Kita copy linknya. Nah. Lisensinya. Dia menggunakan WordPress. Benar. Nah. Berarti kita sudah tahu. Ini. Apa namanya. Web. Web. Power ini. Menggunakan WordPress. WordPress. Dan di WordPress. Ada. Login. Pasti. Ada login. Kita cari di sini. Nah. Di sini biasanya. WordPress. Web. Admin. Coba kita. Copy. Kita ke sini. Kita paste. Kita lihat. Nah. Betul sekali. Ada. Panel login. Di sini. Ada username. Sama password. Oke. Teman-teman. Kita akan masuk ke sini. Tapi kita akan belum tahu. Belum tahu password. Userman dan passwordnya. Nah. Untuk mengetahui ini. Kita coba. Kita coba ya teman-teman. Menggunakan tools juga. Yang namanya. WP scan. Kita. Apa namanya. Open terminal. Saya buat. Itu dulu. Apa. Buat directory dulu. Namanya. Namanya. Kuawar. Dan. Kadir. Kuawar. Kita lihat. Kita pindah ke. Kuawar. Oke. Sudah. Sudah. Sekarang. Coba. Kita pakai. Namanya. Tools. Namanya. Web scan. Nah. Web scan. Ada di sini. Web scan. Web scan. Nah ini. Teman-teman. Jadi. Untuk men-scan. WordPress. Calahnya. Kita ketikan. Web scan. Ya. Lalu. UL. Dash dash URL. URL nya berapa. Ya. Di sini. Tadi. Kita pakai. Yang ini aja. Ya. Ini. URL nya yang ini. Kita copy. Resume. Terus. Di folder WordPress. Teman-teman. WordPress. Jadi kan yang terbuka ini. Di folder WordPress. Yang ini. Oke. Lalu. Selanjutnya. Kita pakai. Untuk. Apa. Untuk mengenumerasi. Kita pengen tahu. Enumerasi. Usernya. Kita. Min. E. Min. U. Kita langsung aja. Biarkan. E. Web scan nya berjalan. Dia sedang. Update. Database. Biarkan. Kita tunggu. Beberapa saat. Ya. Teman-teman. Sudah. Beres. Dia mengenumerasi. Terminerasi nya. Disini terlihat. Header nya. Nah. Lalu. Load directory. Lalu. Ada. Disini temanya juga. Peridentifikasi. Nah. Disini. Usernya. Ada. Di identifikasi. Ada admin. Ada. WP user. Nah. Kita ambil yang ini aja. Teman-teman. Yang atas admin. Berarti. Nah. Ini. Usernya. Kita pakai. Admin. Oke. Karena. Kita coba. Nah. Setelah kita tahu usernya. Kita akan. Membootpost. Passwordnya. Pakai. Pakai. WP scan. Sama. Ya. Tapi. Dia. Minbook. Usernya. Kita akan tahu disini admin. Disini admin. Kita. Copy. Lalu. Kita paste disini. Admin. Lalu kita pakai password. Kita akan memboot. Memboot. Post. Passwordnya ya teman-teman. Pakai. List juga. Minpay itu untuk password. Di user. Share. Sama. Wordlist. Sama. Pakai. Dib aja. Pakai. Dib. Lalu. Pakai yang bigdxt aja. Ini. Kalau sudah. Menentikan ini. Kita langsung. Nah. Scan lagi. Apakah. Dapat. Apa. Kombinasi password. Dari admin ini. Kita lihat. Biarkan. Biarkan. WP scan nya. Ber. Bekerja. Biarkan. WP. Atau web scan nya. Bekerja. Kita tunggu. Teman-teman. Di sini. Dari. Inmap tadi ya. Inmap. Kita sudah. Kita belakang. Lalu di sini juga. Ini. Aku akan mencari. Direktori. Sedang. Masih. Berlanjut. Tapi. Kita sudah dapatkan. Folder-folder yang penting. Di sini. Dia. Lalu. Ini password attack. Lagi. Mencekan password. Dan user. Kita tunggu. Berapa saat. Dan. Sudah beres. Teman-teman. Kita lihat. Kita cek. Cek dari atas. Sama. Versi wordpress nya. Google. Ter. Apa. Terus scan. Sama. Ini ada. Namanya mail master. Ini. Beres. Oke. Di sini ada. Ini. Tanda merah. Valid combination font. Jadi. Ketemu. Kombinasi. Yang valid. Kalau username nya admin. Ini password nya admin. Perlihat. Teman-teman. Kita coba. Betul. Atau tidak. Password. Biar lebih dimestikan. Kita. Copy. Kita kesini. Pass. Kita login. Apakah benar. Password. Sama username nya. Berhasil. Alhamdulillah. Bingo. Berhasil. Kita masuk ke. Dashboard. Panel. WordPress nya. Di sini admin. Ya. Di sini. Ya kita bisa merubah. Kita sudah masuk. Ya berarti. Get cell nya. Tinggal kita masukkan cell. Di sini. Kita buat cell menggunakan. MS. Venom. Ya. Metasploit. Venom. Kita buka lagi. Apa namanya. Terminal. Terminal baru. Kita besarkan. Kita besarkan. Ketika-ketika. MSF. Venom. Lalu. Kita mengetikan. Min P. Ya. Meter. Min P. PHP. Meter. Meter. Reverse. PCB. CV. Kenapa. Reverse. CV. CV. Karena pas di. Sini. Ya. Ada. CV yang terbuka. Yang teropen. Itu. Ini ada perintahnya juga di. MSF. Venom. Ya. Lalu. Kita masukkan. FOS kita. IP kita. L. FOS. Kita lihat. IP kita tadi. Di mana ya. IP kita ini ya. Kita copy. Kita. Copy. Kita masuk ke sini. Kita. FES. Control. SIP. Lalu kita masukkan. FOD-nya. Kita bikin FOD-nya. FOD-FOD-FOD aja ya. Ya. Oke. Itu. Setelah itu. Ya. Setelah. Ini. Kita. Enter saja. Biarkan. Si. Metascoid. Venom-nya. Membuat. Atau meng-generate. Cell. Nah. Meng-generate cell. Setelah cell-nya ada. Nanti kita copy. Ke. File. Yang ber. Ekstensi. Dari HP. Untuk namanya. Terserah ya teman-teman. Nama. Dari file tersebut. Bisa misalnya. Cell. Dari HP. Bisa misalnya. Namanya. Media. Dari HP. Atau aku pun. Terserah. Ya. Terserah. Kesukaan. Teman-teman. Pakai nama. Ya. Sudah beres. Ini. Jadi. Kita. Copy. Dari sini. Dari. Apa. Dari kode. PHP ini. Sampai yang terakhir. Sampai. Dari. Copy. Lalu kita bikin. Di sini. Pakai nano. Kalau misalnya di. Windows. Teman-teman bisa pakai. Text editor notepad. Atau. Notepad plus plus. Terus. Setelah. Di sini nano. Kita namanya. Misalnya. Media. WP. WordPress. Dot. PHP. Dot. PHP. Oke. Kita. Pass. Ini. Lalu. Control. X. Kalau di nano. Lalu. Y. Lalu. Enter. Oke. Sudah. Coba kita lihat. LS. Min L. Sudah ada. Media. WP. Yang sudah. Kita buat. Kita clear dulu. Control. L ya teman-teman. Oke. Di shortcut-nya. Oke. Sekarang kita sudah membuat sell. Berarti sekarang kita tinggal apa nih. Teman-teman. Kita tinggal membuat. Mentraget-nya di MSF console. Di apa. Metasploit. Kita tunggu. Untuk exploit-nya berjalan. Ini lagi berjalan. Starting metasploit. Runwork. Oke. Sudah. Muncul. Di metasploit ini kita menggunakan multi-handle ya. Teman-teman. Jadi kita klikkan. Use. Exploit. Multi-handle. Kita perkecil biar agak unik. Lalu selanjutnya. Kita set pilot-nya. Set. Kita samakan sama yang ini. Apa yang tadi kita buat. Nah. Sini. Lalu kita enter. Lalu kita enter. Oke. Priority sudah terjalan. Lalu selanjutnya. Kita lihat dulu deh. Ya. Kita lihat dulu di option. dia code-nya sudah ada. Tapi host-nya kita belum. Berarti kita set. Lhost. Lhost. Lalu kita masukkan IP kita. Yang ini. Kita set. Lalu enter. yang host-nya sudah jalan. Lalu kita. Biar menyattingkan. Kita code-nya. Di. Itu juga. Di. Ketik juga. Lalu habis itu. Exploit. Nah. Sebelum meng-exploit. Kita harus masukkan dulu. Ini belum di-enter ya. Kita ke. Deskboard. Kita. Upload. Di. Dalam web ini. Di plugin. Add new. Lalu. Teman-teman. Pilih upload. Di sini. Di upload. Lalu. Pilih. File tadi. File. Apa namanya tadi. Saya lupa. Quower. Media. WP. WP. Kita open. Lalu install. Di plugin ini. Kita lihat. Inside. Install. Plugin-nya. Error. Ya. Error. Karena dia berbentuknya PHP. Tapi kita lihat. Apakah dia. Masuk. Gitu. Nyangkut. Nah. Ternyata dia masih ada di sini. Ya. Ada di. Web ini. Berarti kita. Lihat. Kita lihat. Ada di sini. Oke. Sekarang kita lihat. Di webnya. Kita lihat di sini. Klik view. Oke. Di sini sudah ada media. PHP. Nah. Baru. Kita exploit. Enter. Dan dia. Listening. Ke. IP ini. Ya. Dengan code yang. Kita sudah. Buat tadi. Kita. Untuk. Ininya. Kita. Trager-nya. Kita. Klik. Biar. Bisa masuk. Nah. Ternyata kita sudah masukkan. Di metropater 1. Kita. Sudah ada di. Foldernya. Atau di webnya. Si. Kuawad. Oke. Sudah selesai. Kita lihat. LS. Bing. Ini. Cuman ada media. . Kita mundur. Kita. Ada apa lagi. Di sini. Cuman ada 0. 9. Kita mundur lagi. Kita. LS. L. Di sini. Tidak ada apa-apa ya. Coba kita masuk dulu. CD. 2016. Coba kita lihat. Di sini juga tidak ada apa-apa. Kita langsung saja ke. Rootnya. CD. Slash saja. Teman-teman. Kita lihat. LS. Bing. L. Nah. Di sini. Banyak sekali. Folder. Ya. Biasanya. Kalau folder-folder penting. Atau biasanya. Bendera. Atau flag itu. Disimpan di mana ya. Kita lihat di. Home mungkin. Atau di. FTC. Coba kita lihat. FTC. Coba kita lihat. 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 Banyak sekali. Wow. Masuk. Lihat gimana. Biasanya. Nah. Ada di. nah disini teman-teman perlu ke telitian mungkin gak ada kalau itu kita pindah aja dulu kita ke home kita lihat dulu yang pasti pas dulu ada wp-admin disini kita pindah wp-admin kita lihat ada flag kita dapat satu flag kita hit flag.txt nah sudah dapat satu flag kita tulis dulu kita catat dulu nah teman-teman flag pertama kita copy lalu lalu okay flag kita di keluar oke nah kita sudah dapat satu flag kita lihat disininya ada tiga sebenarnya kita sudah masukkan cell kita belum ke root access kita sudah ada akses lalu kita eksploitasi sekarang kita coba lagi nah kita ada yang lain ya kita ke apa namanya folder yang lain coba kita cd cd atau kita cd var disini ada ya coba ls cd disini ada var ya oke sd var w lalu biasanya tadi ada kita upload ya upload coba kita lihat disini ada admin config coba kita cat config.php nah misalnya di config.php ini ada konfigurasi database ternyata kita dapat username nya root sama passwordnya juga password kita masuk ke sini teman-teman oke ini ini udah ya baru saja ini kita buat terminal baru saja kita lihat pakai ssh karena disini lihat tadi ssh nya disini ssh nya open teman-teman pod 22 ya kita gunakan jadi ssh dot lihat disini user nya namanya root ya user nya ssh root add kita lihat ininya apa ip ip kuawar itu yang ini ya 134 oke kita paste lalu lalu selanjutnya kita enter ya oke ini kita ngepin paste aja password disini kan sudah ada ya password password tanda seru copy lalu paste disini di kanan paste atau nah teman-teman jangan kaget ini kok gak ada emang seperti itu jadi dia tidak seolah-olah tidak terjadi apa-apa tapi kalau di enter sudah oh password nya salah please try again oke oh ini root nya kita copy lalu kita paste ntar kita bisa masuk gak nah ternyata kita bisa masuk teman-teman ya ternyata kita disini bisa bisa masuk oke kita lihat kita ada dimana kita ada di root sekarang oke kita tombol l sekarang coba kita ada apa aja disini nah langsung ada leg di x3 kita kan leg 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 alhamdulillah dapat lagi satu leg kita copy lalu kita kesini leg leg kedua leg kedua jadi tinggal satu leg lagi nah untuk satu leg lagi saya ini kan ke teman-teman silahkan eksploror sendiri ada di mana flag yang berikutnya ya karena kita kan sudah bisa masuk nih ke apa ke web sendiri ke web ini ya berarti tinggal teman-teman eksploror sendiri ya sekarang kita resume dulu dari awal ya di sini aja kita menumerasi dengan fping lalu kita menggunakan nmat untuk mengetahui port yang terbuka setelah itu kita menemukan folder-folder jenis dengan tool deep lalu selanjutnya kita setelah mengetahui folder dan kita mengaksesnya kita menggunakan apa men ini kan apa men-scan men-enumerasi user dan setelah tahu webnya dibuat menggunakan apa men-enumerasi user sama passwordnya menggunakan prepay scan lalu selanjutnya kita memasukkan atau membuat menggunakan metasploit venom dan kita meng-upload mengexploitnya menggunakan metasploit console dan kita akan menemukan dua silakan teman-teman eksploit sendiri yang apa namanya yang selanjutnya mungkin ini dari saya kita sudah bersenang-senang kita sudah jalan-jalan ke sebuah planet yang terdiri Alhamdulillah ya teman-teman di selanjutnya mungkin kita bisa jalan-jalan lagi ke planet-planet yang lain atau aplikasi-aplikasi yang lain menemukan keseruan flag-flag yang lain atau bendera-bendera yang lain terima kasih semoga bermanfaat terima kasih yang sudah mendukung dan menonton dari awal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh